Halo guys, David sini, dan kali ini kita bakal nyobain TCL seri Q6. Katanya TV ini pake panel yang bener-bener kualitas, tapi harganya tetep waras. Nih, coba liat aja, tulisan di kotaknya gede banget kalau dia udah pake panel QLED 4K. Buat yang belum tau, QLED itu tipe panel yang lebih bagus dari LCD biasa ya, biasanya panel QLED itu dipake di TV 7, 8, 9, sampai 20 juta ke atas juga ada. Sementara buat TCL Q6 nih, harganya mulai dari 4 jutaan. Itu buat yang ukurannya 43 inci ya, kalau yang kita bakal cobain sekarang, ukurannya 50 inci, ini harganya 6 juta. Nanti panel QLED-nya bakal kita adu sama TCL A18 lah, ini TV yang pake LCD biasa, waktu itu udah pernah kita bahas yang nonton banyak juga, karena saya pun udah puas sama kualitas gambarnya, apalagi yang QLED ini ya, harusnya lebih bagus. Nanti kita juga bakal cobain fitur-fiturnya, misalnya ada Dolby Vision, Dolby Atmos, support HDR10+, ada AMD FreeSync, terus ada MEMC Gaming in Dolby Vision, sama kayak yang di atas, terus dia pake AIPQ Engine, ini kalau saya bacanya apik sih, mesinnya apik gitu, versi 3.0, HDMI 2.1, di tes SD, bezel-less, kita coba buktiin nanti desainnya kayak gimana, dan ada support voice assistant yang nggak pake tombol-tombol lagi, jadi udah wireless. Sekarang kita coba lihat cepet aja, isi kotak atau paket penjualannya ada apa aja. Pertama kita dapet kaki-kakinya tentu aja, kalau mau dipasang di dinding nggak guna, terus dapet kartu garansi, ini TV garansinya panel 3 tahun, terus garansi spare part 1 tahun. Kalau panel memang biasanya lebih lama dari mesin-mesinnya, ini ada remote, standar TCL, terus ada buku petunjuk, dia udah pake Google TV, RCA, terus ada kabel power, itu apa? Oh itu buat nyangkutin biar rapi, buat kabel management, jadi disangkutin di kakinya. Dapet baut buat dicolokin ke kaki, ini ada sangkutan kabel management, jadi 2, dan ini ada baterai remote-nya. Gitu aja. Kalau dari bahan bodinya sendiri nggak ada yang spesial ya, dia ini sama kayak TV-TC yang lain, ini pake plastik, terus bagian belakangnya ini dia pake metal, jadi magnet bisa nempel, kalau disini dia nggak bisa. Dari bagian belakang nggak ada yang spesial, body... eh, quality-nya. Kalau mau mounting di dinding, dia pake VESA 200x200, kalau pake kaki ada disini, tadi ada dapet kelengkapannya. Sini ada port buat colokan listrik, terus buat port-port kabel yang lain, dia ada di sebelah kiri TV-nya. Sini ada port USB 3.0, terus ada RJ45 atau ethernet, ada 3 lubang HDMI, sini ada yang support ER, terus ini udah HDMI 2.1, jadi bisa support 4K 120fps, walaupun TV-nya nggak support 120fps, atau 8K 60fps. Sini ada port buat antena, ini ada port buat kabel RCA tadi, kalau misalnya anda masih pake sistem yang jadul, itu PS1 dulu masih pake kayak gitu, merah putih kuning, terus sini ada headphone jack, terus sini ada lubang buat optical, kalau misalnya soundbar anda pake sistem optik kabelnya. Di bawah sini ada tombol power, atau tombol buat ngontrol HUD-nya, terus di sini ada tombol buat mute microphone, karena kalau misalnya pengen aktifin yang voice control, bisa lihat sini. Biar bisa denger. Sip! Ini TV-nya udah kita setting, udah kita pajang juga, dengan rapi, tapi kita belum keletek bagian plastiknya, karena ini namanya peresmian, harus kita jalanin bareng-bareng, ditonton bareng-bareng, kita cabut dulu bagian plastiknya di bagian sini. Bagian sini sekalian ngetes kekokohan itu juga ya, stand-nya juga ya, soalnya kalau kita tarik plastik kayak gini kan stand-nya bakal agak ketarik ke satu sisi tuh TV-nya, dan TV ini lumayan kokoh, lumayan stabil, dibanding TV-TV yang pernah kita tes, kayak kalau saya tinju-tinju kayak gini, kakinya berasa nggak keangkat gitu, nggak kayak jungkat-jungkit, dia cuma kegeser doang, berarti ini kualitas stand-nya bagus. Kalau yang kemarin kayak sempet agak naik turun, walaupun nggak jatuh, tapi ini kokohnya lebih. Dan yang serunya, ini kan kita lihat udah lumayan pekat tuh warnanya, udah lumayan bagus, tapi sebenarnya yang kita lihat sekarang, masih dilapisin oleh satu plastik protektor lagi yang harus kita lepas biar bent... eh? Kok nggak gitu ya? Nah ini kan gambarnya kayak gini, eh? Oh ini, ada nih! Ini berarti stiker tadi nggak terlalu nempel, nggak narik si screen protektornya. Wuh! Ini birunya jadi lebih biru lagi, hijaunya jadi lebih hijau lagi. Jadi jangan lupa buat narik si protektornya, biar gambarnya jadi lebih bening lagi. Tadi udah tes-tes dikit, pas lagi setting itu aja udah memuaskan, kalau ini kita tarik jadi lebih oke lagi. Wah, rapat ya! Tips buat ibu-ibu di rumah, saya sekedar menghimbau aja, ini plastiknya nggak apa-apa kok dilepas, soalnya ini plastiknya nggak bening banget, ini masih ada kayak sedikit abu-abunya kuning-kuning agak smokey-smokey gitu, bakal mengurangi kualitas gambarnya. Sayang udah beli panel yang bagus tapi nggak maksimal gara-gara ini. Ngerti sih kalau nggak dilepas takut lecet sih. Kalau dari desain depannya sih, ini nggak jauh beda sama TVTCL yang lain ya, dia bezelnya tipis, terus di atas ini semacam ada frame yang metal tadi, buat ngelindungin bagian sisi-sisinya, jadi kalau misalnya kita ketok bagian atasnya nggak langsung kena kacanya, tapi masih kena si framenya ini. Ini bezelnya lumayan tipis, sekitar setengah cm. Ya ini perbandingan ukurannya mungkin saya lewat kayak gini, biar anda bisa tahu kira-kira seberapa gede TV-nya, tinggi saya 175 cm. Udah kayak lagi ngetes job ya. Saya tingginya 177 cm. Ya jadi tinggi saya 175 cm, ini ukurannya 50 inci, bakal cocok sama ruang tamu sih kalau 50 inci. Kalau 43, yang saya lebih minat sih yang 43, soalnya dia kayak value-nya itu lebih tinggi, harganya 4,5 juta dia bakal cocok sama apartemen ukuran studio, atau di kamar, atau di kos-kosan. Kayaknya ya 4,5 juta dapat 43 inci itu oke banget sih, apalagi dapat panel QLED. Oke sekarang waktunya pembuktian, dari tadi saya ngomongin QLED, 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 memangnya beneran lebih bagus dari LCD biasa apa? Secara teori harusnya kayak gitu ya, QLED itu punya warna yang lebih luas, lebih akurat, lebih terang juga, dan secara teori lagi harusnya lebih efisien juga dayanya. Sedikit ilmu, ini sekilas info biar anda tahu bedanya QLED sama LCD biasa. Sebenarnya panel QLED itu termasuk keluarga panel LCD juga ya, sistemnya tetap pakai backlight LED yang ditumpuk banyak lapisan, biar panelnya bisa ngeluarin gambar. Tapi kalau QLED, salah satu lapisannya itu dia beda, pakai teknologi yang namanya kuantum dot. Makanya disebut QLED, kuantum LED. Sama-sama LED tapi ini kuantum, bedanya ada di sana sama LCD biasa. Ibaratnya kayak martabak kali ya, ada martabak premium, ada martabak standar, kalau ditanya ya ini sama-sama martabak, cuma kalau martabak biasa atau TV LCD biasa, dia pakai lapisan mentega yang biasa juga, anggap aja kayak blue band gitu. Ya, rasanya standar, tetap nagih, martabak. Kalau martabak premium nih, anggap aja ini TV QLED, ada lapisan yang beda, pakainya mentega yang spesial juga, kayak Wisman gitu ya. Hmm, ini enak dan ada yang spesial gitu. Ya, anda ngertilah feeling kayak gitu, beda satu lapisan aja udah bikin dunianya beda banget. Jadi kira-kira begitulah perbedaan LCD biasa sama QLED, pakai martabak. Ini baru frame pembuka aja udah berasa bedanya ya. Langsung jelas banget beda QLED sama LCD yang standar. Kalau kesan pertama saya, dynamic range-nya langsung beda banget. Bayangan di sini itemnya lebih, detailnya lebih sedikit dibanding yang ini. Kayak misalnya mata si macan itu kelihatan lebih gelap, detailnya kurang berasa hidup, dibanding macan yang di TV QLED ini. yang kuningnya itu lebih kelihatan, titik itemnya lebih kelihatan, terus bulu-bulunya saya lebih pengen ngelus macan yang QLED ini sih. Soalnya kelihatan lebih halus tapi tetep tajam gitu. Kalau TV yang LCD, dia syar peningnya lumayan berasa ya. Ini semuanya settingannya sama, saya udah cek-cek dulu settingan display-nya, terus settingan YouTube-nya juga saya udah pastiin sama, tapi bedanya hasilnya jauh banget. Jauh banget. Terus kalau ngomongin soal warna, TV LCD ini berasa dinaik-naikin gitu, lewat processing sementara, di bagian kanan yang QLED, ini kelihatan lebih natural, cuma tetep hidup aja. Aneh ya, dari dulu ini kerasa oke-oke aja, cuma ketika dibandingin sama yang lebih bagus, yang kiri malah berasa agak kurang gitu. Dari ketajaman apa ini namanya... Ini namanya apa ini? Cliff, Cliff apa itu? Bukit, bukit ya? Bukit tajam segitu oke bukit ya? Lem? Udah beda sih. Ya intinya, garis-garisnya beda, beda banget, beda banget. Wah, racun ini. Kalau kualitas itemnya sih mirip ya, tapi ketika semua gambarnya sudah keluar, ya ini yang kalau QLED ini lebih mirip yang di display-display supermarket gitu sih kualitasnya. Ini jauh banget, kelihat tuh. Pod bagian bawahnya nggak kelihatan udah, sementara ini masih kelihatan jelas, bagian dalam podnya juga kelihatan lebih banyak yang QLED. Ini HDRnya udah aktif semua. Detailnya mantap. Waduh... Kalau kualitas itemnya sih bagus ya, sama-sama bagus ya. Wah ngebuffer. Jauh lebih nyaman, sudah fix, nggak ada debat lagi, QLED panelnya lebih bagus sih. Ya kalau misalnya anda nggak kebayang dari video YouTube ini, mungkin bisa main ke toko ya terus minta dibandingin gitu. Jauh banget soalnya, jauh banget. Sedikit tips kalau misalnya anda punya TV LCD dan nggak ada niat ganti, jangan dibandingin sih soalnya nanti kerasa ada yang kurang yang udah dipunya. Terus yang saya nggak nyangka sih, ini kan TV-nya 55 inci. Ini 50 inci. Tapi suara dari yang 55 si gede ini, lebih kecil daripada si kecil. Kayak lebih berisi gitu. Ini sama-sama udah 100 ya volumenya ya. Iya sih, dari speaker juga beda. Ini saya set di volume 40, kita mulai dari TV yang gede. Mayan, mayan. Nggak nyangka kalau bassnya lumayan. Nah terus kalau yang kecil ini, volume 40 juga. Lebih kencang, apakah lebih berisi juga? Oke nggak? Oke ya? Jelas sih, jelas sih bedanya. Kalau dari fitur TCLQ 6 ini udah lumayan lengkap sih. Kayak dia udah support Dolby Vision sama Dolby Atmos. Ini ada keluar dua-duanya. Kalau misalnya kita nonton film yang support, biasanya banyak di Netflix kalau YouTube tadi nggak ada. YouTube nggak support Dolby apa-apa. Cuma nggak ada fitur-fitur apapun, udah jelas lebih bagus dari yang biasa. Apalagi kalau pakai software tambahan kayak gini. Cuma yang saya agak notice, itu kalau kita teken di menu film Netflix kayak gini, dia berasa ada delay sedikit. Nge-light sih? Nggak. Dia tetep masuk sesuai yang kita teken, nggak nyangkut. Cuma pas kita teken, 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 kayak ada sedikit telak gitu. Buat sistem operasinya sendiri, ini udah pakai Google TV sama kayak TV-TV TCL yang lain. Jadi kita bisa ngeliat semua konten yang ada di TV ini, langsung dari home screen-nya. Misalnya aplikasi yang kita punya ada di atas. Terus ada rekomendasi film. Terus YouTube dia lagi ngerekomenin apa? Prime video lagi apa? Jadi kita nggak usah masuk ke aplikasi tertentu buat lihat ada apa aja di dalamnya. Istilahnya apa? Konten sentris gitu ya. Kayak yang penting kita mau nonton apa gitu. Bukan kita pakai aplikasi apa. Jadi mau nonton apa ya di sini. Mau nonton ini ya di sini. Nggak perlu masuk satu-satu lagi. Dari setting-settingnya juga ya sama kayak Google TV yang lain. Jadi semuanya bisa kita akses di sini ada settingan gambar. Di sini ada brightness semuanya. Silahkan diatur aja sesuai selera. Kalau kita masuk ke bagian color ada satu setting yang lumayan apa ya? Berfaedah kalau kita pakai. Jadi ini blue light filter biar layarnya jadi lebih kuning. Buat ngelindungin mata dari cahaya biru biar nggak cepat capek. Cuma ya tentu aja gambarnya jadi kuning ya. Ini terserah Anda mau pakai atau nggak. Kalau di HP saya sering pakai. Cuma kalau di TV saya nggak tahu bakal pakai atau nggak ginian. Soalnya mau ubah warna. Terus di sini ada fitur motion clarity. Ini yang MEMC tadi yang motion estimation motion compensation. Kalau dari singkatannya. Buat bikin gerakan-gerakan di film jadi lebih mulus. Kayak nggak banyak apa blur-nya gitu. Cuma kadang ada apa sutradara pengen filmnya kayak gitu. Nggak usah di mulus-mulusin jadi terserah Anda mau hidupin atau nggak. Kalau saya biasanya hidupin. Sekarang kita coba tes voice assistant yang wireless nggak pakai remote. Kalau mau pakai remote bisa sini ada tombolnya. Jadi kalau tekan kita tinggal hold terus ngomong. Tapi karena TV ini punya mikrofon yang bisa denger kita tinggal ngomong. Hey Google! Open Netflix. Kalau misalnya kita nggak pengen TV kita mikrofonnya hidup. Ya kita tinggal cetek di sini tuh yang tombol kecil tadi. Ya bakal ada tulisan disable. Kita mau panggil kayak gimana pun dia nggak bakal nyaut karena telinganya ditutup. Oh ya ini ada satu info aja. Kalau misalnya kita beli TCL Q6 kita dapetin bonus apa? Membership premium dari video.com atau video aplikasinya. Selama satu tahun ya ini premium membership semua. Silahkan dinikmati aja. Satu tahun lumayan. Kalau ini nonton semuanya setahun nggak tahu cukup. Yap kalau buat main game ya tentu aja oke sih ini gambarnya bagus banget. Udah wah udah lama nggak main PS. Jarang juga sih main. Sekalinya main buat ngebuktiin kualitas gambarnya kita pakai Grand Turismo. yang sebenarnya game PS4 ya. Cuma grafiknya aja udah bagus banget. Saya belum... Ya harus beli kayaknya yang buat PS5 itu. Wuuuh... Kesimpulan buat TCL Q6 ini TV yang cocok banget buat anda yang nyari kualitas ya. Jadi kualitas speaker, kualitas gambar. Tadi kita udah bandingin bedanya panel QLED dari TCL Q6 ini sama panel LCD biasa. Yang ada di TV TCL seri A. Itu jelas banget sih buat saya bedanya. Kalau misalnya anda belum ngerasain apa bedanya. Ya silahkan lihat langsung buktiin pakai Hi-Res mata anda. Yang tidak bisa di debat lagi. Itu warnanya lebih oke terus dynamic range lebih mantap. Terus detail juga lebih kelihatan lagi kayak lebih natural gitu. Jadi ya panelnya bener-bener memuaskan si panel QLED dari TCL Q6 ini. TV ini nggak cocok buat anda yang ketauan ya harusnya ya. Yang nyari ukuran. Kayak tadi kita bandingin sama A18 itu 55 inci harganya 5 jutaan. Ini 50 inci harganya 6 jutaan. Dan wajar banget kalau misalnya ada orang yang nyari TV yang ukurannya gede. Karena dulu saya pernah jelasin juga kalau TV itu desain yang gede itu kasih feeling yang mewah. Kasih feeling yang seru lah kalau kita taruh di ruang tamu. Gede gitu kan. Cuma pas dihidupin ya oke lah kalah sama yang QLED ini. Kalau saya boleh saran sih mungkin anda bener-bener pertimbangin TV QLED ini. Kalau misalnya anda cari yang ukurannya 43 inci. Soalnya itu harganya bener-bener mantep sih 43 inci 4 jutaan tapi udah dapet panel QLED. Kalau misalnya yang ukuran 50 inci harga 6 jutaan. Paling cocoknya kalau memang budget anda udah pas banget di 6 juta. Dan cari panel yang terbaik buat harga segitu. Kalau 50 inci ini buat anda yang punya budget lebih aja. Atau buat anda yang ukuran ruangannya emang lebih pas sama 50 inci. Kalau 55 mungkin kegedean gitu. Dan 50 yang paling pas ini oke banget buat dicobain. Ibarat kayak martabak tadi kali ya. Misalnya anda seneng yang enak aja dan banyak. Atau yang bener-bener enak tapi agak sedikit porsinya. Kualitas atau kuantitas? Silahkan ditentuin aja. Jadi gitu aja. Unboxing sekalian nyobain TV TCL seri Q6. Like kalau anda suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Oke habis nih nggak bisa nih Iqbal makan martabak biasa. Baru tahu soalnya ada martabak Wisman. Tapi QLED udah tahu harusnya. Iya.